Intro Beginilah HRS saat digelandang Satreskrim Polres Jombang, Jawa Timur. Laku pemerkosaan yang tega memperkosa anak kanjungnya sendiri. Perbuatan yang dilakukan pelaku menimpa dua putri kandungnya, yakni MR 16 tahun dan MT 14 tahun. Perbuatan pelaku pertama kali dilakukan pada putri sulungnya pada tahun 2018 lalu, saat korban masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Tak hanya pada putri sulung, pelaku juga sempat memperkosa putri bungsunya, yang saat itu duduk di bangku kelas 2 SMP sebanyak 4 kali. Pada 20, 21, 22 Juni hingga tanggal 14 Agustus 2021. Kanit PPA Satreskrim Polres Jombang, Jawa Timur, Ibda Agustin Setiani menjelaskan, Seluruh tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung sendiri ini dilakukan pelaku di rumah tersangka. Tersangka memperkosa dua anak kandungnya ketika malam dan dini hari. Dengan memanfaatkan kelengahan istrinya, SM 35 tahun yang sedang tertidur pulas. Pelaku kemudian leluasa masuk ke kamar putrinya dan langsung memperkosa mereka. Setiap beraksi, tersangka juga kerap memberikan ancaman berupa kekerasan kepada korban. Selain itu juga ancaman penghentian kebutuhan sekolah pada saat korban tidak mau melayani nafsu bejat pelaku. Tersangka kemudian mengeluarkan ancaman tidak akan memberi uang saku dan sekolahnya tidak akan dibiayai. Aksi bejat pelaku ini dilatar belakangi nafsu saat melihat tubuh anaknya yang kini mulai beranjak dewasa. Perbuatan pelaku kemudian bisa terungkap pada 14 Agustus lalu setelah sang istri mengetahui pelaku keluar dari kamar anaknya dalam kondisi hanya mengenakan saru. Polisi nantinya akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga hukuman kebiri. Alasannya pelaku ini merasa melihat anaknya ini, badannya ini kelihatan putih ya, putih dan sudah montok gitu. Ancaman hukumannya paling sedikit 10 tahun, maksimal 20 tahun atau hukuman kebiri. Terima kasih. Terima kasih.